Oke kawan, selamat bertemu kembali di channel Petualangan Kang Update. Kali ini saya berada di wilayah Pasar Ciborelang. Tepat di pinggir saya adalah pusat perbelanjaan Alfamat. Dan di sana adalah Pasar Ciborelang, kawan. Oke, tujuan kali ini saya akan menuju ke daerah Kadipaten. Ya, berarti ke arah barat dan tebusnya nanti ke Sumedang atau Bandung. Tapi titik akhir nanti saya akan di perempatan Kadipaten. Oke kawan, ikuti terus perjalanan bersama Petualangan Kang Update. Let's go! Oke kawan, kita lanjut dulu ya. Bersama Petualangan Kang Update. Dan tepat di sebelah kanan saya. Ini adalah Pasar Ciborelang. Dan saya tadi berada atau posisi dari arah Cirebon yang menuju ke arah barat. Dan tujuan saya akan ke perempatan Kadipaten. Dan sampai di Pasar Kadipaten nantinya ya kawan ya. Dan kita akan melintasi jalur-jalur Jatiwangi. Lalu Ranji, Gunung Sari, dan sebagainya kawan ya. Dan ini masih di daerah Jatiwangi atau Ciborelang. Oh, ini adalah Polsek Jatiwangi. Di sebelah kiri saya adalah Polsek Jatiwangi. Di sini cuaca pada hari ini sangat-sangat panas, menyengat. Dan polomu kendaraan, apa, gurih-gurih nyoy. Badag-badag carang, itulah polomu kendaraan deh. Soalnya jam-jam segini adalah waktunya istirahat, kerja. Dan kebetulan ini adalah jam 12 siang. Jam 12 siang kawan, lagi puncak-puncaknya. Nah, di depan ada perempatan. Kalau yang ke kiri adalah ke Majalengka. Peta Majalengka. Kalau kanan adalah nantinya ke Lanud. Lanud Sukani. Dan tembusnya nanti ke Ligung dan juga bisa ke Indramayu. Atau lanjutnya banyak sekali ke sana ya. Ke jalur pantura yang lainnya. Oke, ini lampu merah dulu ya kawan. Kita harus taat peraturan. Nah, kalau yang ke kanan itu adalah ke, apa namanya? Ke Lanud Sukani. Kita akan lurus. Lurus nanti ke arah Kadipaten. Dari Kadipaten bisa ke Sumedang. Lalu bisa ke Tol Cipali. Lalu bisa ke Tol Cisumdawu. Dan juga ke arah Bandung ini kawan. Banyak sekali tembusannya ke sini ya. Polumu kendaraan. Banyak sekali kendaraan-kendaraan besar. Kalau ke sini mah jalur. Namanya juga jalur dianggap jalur pantura ya sebenarnya. Jadi, banyak apa namanya? Banyak kendaraan-kendaraan besar. Mobil-mobil besar ke sini kawan. Tuh kan lihat di kanan-kiri kita. Banyak sekali kios-kios genteng. Ini semacam kiosnya ya. Beda lagi sama pabrik. Ini adalah penjualannya. Genteng Jatiwangi. Genteng yang sangat terkenal. Kalau ke sini mah gak bisa ngebut sebenarnya. Kalau ngebut, Vigilakalun lah. Bisa aja ngebut. Tapi cuma Vigilakalun kawan. Nah, ini sih wilayah... Apa namanya? Ini wilayah desa Burujul Wetan. Solek, warga Burujul. Kenalkan dong. Salam kenal dari petualangan Kang Ablet. Bagi warga Burujul Wetan. Berarti kalau ada Burujul Wetan, nantinya ada Burujul Kulon ya. Dan tidak mungkin ada Burujul Kaler. Suasana kampanye kawan, menjelang pemilu. Nanti tahun depan, tahun 2024, kita sudah memasuki tahun kampanye. Tahun pemilu, bukan tahun kampanye. Tahun pemilu. Harap kondisif. Semoga kondisif. Situasinya. Semoga aman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kawan. Semoga sukses. Dan bagi para calon pemimpin. Dan juga pemimpin yang terpilih. Atau wakil rakyat yang terpilih. Semoga amanah semuanya. Dan tidak korupsi. Kalau korupsi, kita doakan. Semoga cepat wapat. Amin. Nah, ini adalah desa Burujul. Ini masih Burujulwetan ya berarti ya kawan. Ini masih Burujulwetan. Waduh. Ini teh. Oh, ada kelom renang ya. Selamat datang. Oh, ini Burujul Kulon. Yang tadi Burujulwetan. Disinilah banyak pemandangan itu ya. Bekas-bekas terowongan kabrik genteng sih. Oke, kita salip aja ya kawan. Karena ada mobil besar di depan. Dan saya sangat males. Kalau menutur ke mobil besar itu. Coba kita salip. Apakah bisa? Apakah ada kesempatan? Oke. Ini motor jadul dan tidak bisa untuk dipaksakan. Nah, ada gada-gada lagi. Disana adalah ke desa Burujul Kulon. Oh, kanan-kiri ya kawan. Desanya itu kanan-kiri. Burujulwetan, Burujul Kulon. Kanan-kiri. Ini masih Burujul, Solek. Warga Burujul Kulon. Salam kenal dari Petualangan Kang Ablen. Semoga sehat semuanya kawan. Semoga jembar semuanya. Jembar sehatnya. Jembar rezekinya. Ini cuaca reberai begini ya. Matahari reberai begini. Apakah nanti sore akan turun hujan lagi gitu. Seperti kemarin. Nah, ini adalah pabrik apa? Wika gitu. Oh, iya. Ini adalah pabrik PT Wika. Pembuatan beton. Untuk institruktur negara. Untuk institruktur jalanan atau apapun. Disini adalah pabrik Wika. Nah, ini ada jembatan kembar. Awas, kita yang ke kiri ya kawan. Jangan yang ke kanan. Ini ada jembatan 2. Nah, setelah jembatan 2. Disana adakan kita akan melewati Desa Gunung Sari. Kalau yang ke kiri itu yang ke Gunung Sari. Nah, ini adalah Yang ke kiri itu adalah ke Gunung Sari. Solek, teman saya Mama Anggun yang ada di Gunung Sari. Salam kenal juga ya. Dari petualangan Kanga Blade. Dan di depan ada pabrik Garmen LYG. Banyak sekali karyawannya disini ya kawan. Ada Garmen LYG. Jam-jam istirahat nih. Lagi pada makan mungkin karyawan LYG-nya. Majalengka sekarang banyak sekali pabrik-pabrik industri. Dan semoga ya, karena ini sudah banyak pabrik. Semoga UMK atau UMR-nya segera dinaikkan Untuk Kabupaten Majalengka. Naikkan dong. Untuk nanti calon bupati yang akan datang. Calon pemimpin yang akan datang. Buat Majalengka naikkan dong. Buruh karyawan. Jangan sampai terlalu rendah. Majalengka itu kecil sekali UMK-nya kawan. Cuman di kisaran 2 juta lebih. 2 juta 2,1 atau 2,0,5 gitu ya. Kalau tidak salah. Naikkan dong sampai 3,5 kalau bisa mah. Untuk tahun depan semoga UMK-nya Majalengka Menjadi 3,5 juta semoga. Ini adalah polsek Dabuan. Oh. Kok jauh ya? Polsek Dabuan di sini. Jauh ya kawan. Awas hati-hati nih. Dan panas-panas begini. Saya ditemani teman setia saya. Si Supra Jadul. Si Supra... Wow gitu lah. Supra Klasik. Tahun 2003. Peninggalan... Bapak saya. Ya Allah. Semoga tenang di alam sana. Buat bapak saya kawan. Al-Fatihah. Beliau sangat berjasa bagi saya. Dan juga... Anak-anak yang lainnya. Ini ada kom bensin. Kom bensin mana ini teh. Besok kandal gitu. Atau kom bensin mana. Jamu kali. Galian cincet mah. Dan di pertigaan di sana ada... Desa Sinarjati. Solek. Warga Sinarjati. Salam kenal juga. Dari Kang Ablet. Oh ya hati-hati ya kawan ya. Sepanjang jalan di pinggir itu adalah... Proyek Galian. Semoga sehat selalu. Para pekerja. Para pejuang rupiah. Pejuang keluarga. Dan di depan juga ada pabrik. Kalau tidak salahnya pabrik Garmen Litex. Kalau tidak salah. Nah ini lagi pada keluar. Mungkin ada jam istirahat di sini. Di Litex. Wah kita ngantir dulu ya. Wow ini lagi pada keluar. Untuk makan jam istirahat di pabrik Litex. Oke. Apakah kita bisa masuk? Para teteh-teteh. Para ibu-ibu muda. Para pejuang keluarga. Pejuang rupiah. Mencari nafkah untuk... menghidupi keluarganya. Terkadang perempuan menjadi pulang punggung keluarga ya kawan. Semoga sehat semuanya para karyawan pabrik. Kalau tidak salah di depan juga ada pabrik ya. Gistek kalau tidak salah ya. Ada Gistek di sini juga. Ada Litex. Ada Gistek. Berdekatan. Hati-hati untuk jalur ini ya. Karena jalur ini sangat rawan kecelakaan. Dan sering terjadi kecelakaan. Mungkin karena jalurnya lebar. Atau jalurnya lurus. Dan juga banyak kendaraan besar. Jadi banyak sekali kecelakaan di daerah ini. Uh. Sampah. Saya ada di pinggir jalan. Berserakan. Ini desa apa tadi teh. Lewi hujan gitu. Saya kurang kelihatan di gada-gadanya. Ini tanah belum dikentap. Karena mungkin belum sering turun hujannya. Dan kebetulan Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah sudah tiga kali diguyur hujan. Yang sangat lebat. Dan cuaca kalau malam tidak begitu gerah banget. Agak sejuk-sejuknya ya. Oke nanti di sebelah depan ada pertigaan. Kalau yang kekiri itu adalah ke Lewi Kidang. Ke Jatisawit. Dan tembusnya nantinya ke RSUD Majalengka. Nah kita ngambil yang lurus ya kawan. Oke semangat terus para penertib jalan. Semoga sehat selalu. Oke terima kasih akang-akang bapak-bapak para penertib jalan. Dan kalau yang ke kanan itu adalah ke Gandu. Gandasari. Lanjutnya ke Balida. Mandapa. Kesana dan tembusnya nanti akan ke Sukawana. Eh Salawana. Salawana. Nah ini di sebelah kanan saya adalah RSUD Cideres. RSUD yang sudah berparap internasional katanya. Oke maaf. Ini RSUD Cideres kawan ya. Masih termasuk di Kabupaten Majalengka. Jadi sekarang Alhamdulillah Majalengka sudah mempunyai tiga rumah sakit besar. Yaitu RSUD Cideres. RSUD Majalengka. Dan RSUD Talaga. Yang minggu ke minggu kemarin baru diresmikan. Sukses terus buat Majalengka. Semoga Majalengka makin makmur. Dan ini dulunya adalah terminal Cideres. Yang sekarang sudah tidak dipakai kayaknya kawannya. Ini terminal. Dan. Kayanya. Bukan kayanya ya. Kalau menurut saya sekarang terminal-terminal itu tidak begitu. Apa ya. Tidak begitu. Bukan tidak begitu kreatif ya. Jarang dipakai lah. Terminal bus itu. Tidak tahu. Yang saya tahu. Terminal bus yang terkenal. Cuman di daerah Cahem, Bandung. Terus. Ciaqar, Sumedang. Yang saya tahu. Untuk wilayah Majalengka. Mana terminal busnya. Ini Cideres bangkrut. Kayanya gak adanya. Dan sebelah kanan adalah pasar hewan regional. Rumah potong hewan. Masih di wilayah Cideres. Dan di sebelah kiri saya adalah. Taman Makam Pahlawan. Dan sawah lah. Di sini banyak sekali. Para pejuang. Para pahlawan. Yang dimakamkan. Ini bunggung kaki saya sangat panas. Terkena terik matahari ini. Waduh. Oke. Kita nyantai saja ya. Sambil menikmati perjalanan kita kali ini. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga nyaman di perjalanan. Semoga sehat semuanya. Dan ini sebelah kiri saya adalah sekolah SKMA. Sekolah Kehutanan. Yang terkenal. Yang elit. Di depan ada bengkel resmi. Suzuki. Mobil Suzuki. Wah. Mampir lah ke sini. Barangkali ada yang mau membeli mobil dari merek Suzuki. Datanglah ke pinggir. Pomp bensin sawah lah. Waduh. Itu mobil apa? Mitsubishi. Mitsubishi. Teton. Mantap banget ya. Mobil apa? Offroad. Nah ini ada Polsek Kadipaten. Ini ada Polsek Kadipaten kawan. Rumah Sakit Lipasa. Oh ini Lipasa. Buat para ibu hamil. Yang ingin melahirkan. Rumah Sakit Bersalin. Rumah Sakit Lipasa. Di sini ya. Ini teh Davuan gitu. Atau mana? Kalau kiri salam ini teh Davuan. Ini adalah Hasna Medica. Klinik jantung. Semoga sehat semuanya ya. Bagi para... Apa... Alah ya Allah. Kalau nyebutlah. Para pasien jantung. Semoga cepat sehat ya. Semoga... Sembuh kembali. Nah sebentar lagi di depan adalah Pasar Kadipaten kawan. Saya akan memasuki wilayah Pasar Kadipaten. Dan sebentar lagi saya akan akhiri video ini. Tepat di perempatan Kadipaten. Pasar yang sangat terkenal. Pasar yang sangat parat. Jalur yang sangat mengasihkan untuk wilayah Kadipaten. Pasar tradisional. Wah ada bengkel Yamaha. Mampil lah gue Yamaha. Center di sini. Nah kawan. Di depan adalah perempatan Kadipaten. Bunteran Kadipaten. Kalau yang ke kiri ada Kota Majalengka. Kalau yang ke kanan nantinya ke... Pintu Tol Cipali. Ke Jati Tujuh. Ke Jati Barang. Kalau yang lurus ke Sumedang. Ke Bandung. Oke kawan. Terima kasih telah mengikuti video petualangan Kang Ablen. Untuk hari ini. Semoga sehat semuanya. Sehat lahir. Sehat batin. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati